Intro Subdit 3 Sumdaling di Treskrim Suspol Damet Rujaya berhasil menangkap 9 orang pelaku terkait pemalsuan materai dan pencucian uang di lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur, Bekasi, dan Depok. Kesembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya berinisial ASR, DK, SS, ASS, ZUL, RH, SF, DA, dan R. Wakap Pol Damet Rujaya, Berikjen Pol Wahyu Hading Negerat dalam konferensi persisnya mengatakan sebelumnya polisi menemukan fakta jika materai tersebut dijual di bawah harga pasar pada sebuah situs belanja online. Guna menelusuri kasus tersebut, polisi berkoordinasi dengan pihak perusahaan umum percatakan uang Republik Indonesia Alhasil materai tersebut dipastikan palsu dan kemudian polisi melacak sindikat tersebut Sebelumnya, pada bulan Februari 2019, polisi berhasil menangkap 2 orang tersangka dalam jaringan pemalsu materai berinisial ASM dan DK Mengorder kepada tersangka lainnya untuk membeli bahan Setelah bahan itu ada di toko di Jalan Palungka membeli bahan Kemudian di sana dilakukan pencetakan Pencetakan ini ada beberapa tahap Itu dicetak dulu di sana Kemudian nanti habis dicetak Ada tersangka yang khusus membuat hologram Dipindahkan lagi Kemudian ada juga tersangka yang khusus melobangi Jadi kalau kita lihat materainya nanti kita akan tunjukkan Materai itu ada lubang-lubangnya Kemudian setelah itu kembali lagi kepada tersangka AS Untuk dibuatkan ada gambar bunga di situ Setelah itu baru didistribusi dengan kurir Ada pun nilai jual yang dia tawarkan kepada pengguna adalah 2200 Kini atas perbuatannya 9 tersangka dijerat dengan pasal berlapis Yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1985 Tentang biaya materai, pasal 257 KUAP Dan pasal 253 dengan ancaman 7 tahun penjara Dari Jakarta, Tim Liputan Tribalata TV Salam Tribalata